Intro Halo Assalamualaikum Di video kali ini saya akan membuat Ice Cream Homemade Yang enak banget dan rasanya Susu banget dan mudah dibuat Yang pertama Kita siapkan panci Dan kita masukkan 1 liter Susu cair Dan disisakan sedikit Untuk membuat larutan maizena Kita campurkan ke tepung maizena Tambahkan 10 sendok makan gula pasir Atau kalau ditimbang ini setara dengan 150 gram Kemudian kita masukkan 12 sendok makan kental manis Kalau kemasan sasetan ini sekitar 4 saset Kita masukkan 1,4 sendok teh garam Biar rasanya lebih kurih Dan kemudian kita masak di atas kompor Menggunakan api sedang Kita tunggu sampai nanti susu agak hangat Lalu kita siapkan larutan maizena Benar-benar diaduk sampai larutannya larut Kemudian kita masukkan ke dalam Susu yang posisinya masih dimasak di atas kompor dengan api sedang Terus sambil diaduk Dan kita tunggu sampai teksturnya agak kental seperti ini Kemudian kita angkat Dan siap kita tuang ke dalam wadah Dan nanti akan dibukukan di freezer Selama kurang lebih 5 jam Ini karena masih bergerindil Jadi akan saya saring dulu Biar nanti benar-benar halus dan tidak ada yang bergerindil Di sini saya akan membuat 2 rasa Yaitu ice cream vanilla dan juga coklat Tapi karena di rumah itu tidak terlalu suka ice cream coklat Jadi saya cuma buat coklatnya sedikit saja Kalian juga kalau mau bikin rasa yang beda Itu juga boleh Ini bisa diganti rasa pandan Bisa menggunakan pasta pandan Atau kalau yang mau lebih enak lagi Dicampur dengan daging durian yang sudah dihaluskan Itu bakalan enak banget Dan yang coklat disini saya membuatnya menggunakan pasta coklat saja Kalau ada coklat bubuk juga tambah enak Tapi harus dilarutkan dulu Dengan sedikit air hangat Agar nanti tidak ada serbuk-serbuknya Ini yang sudah saya keluarkan dari freezer Dan siap untuk di mixer Saya juga sudah menyiapkan oreo Yang sudah saya hancurkan Kalian bisa hancurkan pakai ulekan Atau pakai prosesor Atau pakai apa saja Dan ini tadi saya agak terlalu lama ya Ngeluarin Biasanya saya keluarkan itu 10 menitan Sebelum di mixer ini tadi Kurang lebih 30 menit Jadi sudah agak meleleh Kita masukkan emulsifier Dan disini saya menggunakan SP Ukurannya itu 1 sendok makan SP Untuk 1 liter susu Karena ini tadi adonan vanilanya Tidak sampai 1 liter Saya bagi dengan coklat Jadi kita sesuaikan saja Karena kalau kebanyakan Itu juga SP nya bikin gak enak ditenggorokan Nah seperti ini Yang sudah selesai saya mixer Adonannya naik sekitar 3 kali lipat Dari awal ya Kemudian langsung saja Saya campurkan oreonya Dan diaduk Kalau kalian gak suka oreo Boleh di skip Atau boleh ganti yang lain Seperti yang saya bilang tadi Di mixer bersama daging durian Atau tanpa topping pun Juga gak apa-apa Masukkan ke dalam wadah Dan disini saya menggunakan Tin wall ukuran 650 ml Kalau dimasukkan ke dalam cup kecil Itu juga boleh Kadang saya juga bikin yang seperti itu Tapi kali ini Saya ingin tahu Kira-kira dari 1 liter susu Jadinya seberapa banyak Kita lihat nanti ya Dan ini Kalau mau bikin yang Satu box itu Beda-beda rasa Caranya seperti ini ya Kalian bisa kasih pembatas plastik Lalu dituang Nah ini dia Jadinya lumayan banyak ya Ada 4 box Ukuran 650 ml Dan itu ada 1 box Yang gak penuh Kira-kira setengahnya Sekitar 300 ml Dan tadaa Ini dia Ice cream yang sudah jadi Yang sudah siap disantap Langsung aja Kalian harus coba Bikin yang seperti ini Karena bikinnya simple Bahannya juga murah Terjangkau Tapi hasilnya banyak Teksturnya bisa dilihat Seperti ini Masih berserat Dan ini tuh juga lembut banget Gak kalah dengan ice cream Yang ada di toko-toko itu Untuk rasa Kalian bisa custom sendiri Mau pakai jus buah Susu dicampur Jus buah Itu juga enak Pokoknya Prosesnya Intinya seperti tadi Dimasak dulu Kemudian di freezer Lalu di mixer Lalu di freezer lagi Baru siap disantap Seperti ini Baiklah Selamat mencoba Semua bisa masak Dan ini adalah Masakan ala novisa Thanks for watching this video Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya